Satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di bebak semifinal Jerman Open Grand Prix Goal 2016, Rizky Amelia Pradipta dan Tiara Rosalia terhenti langkahnya. Pasangan Indonesia berperingkat 27 dunia ini takluk atas unggulan pertama Salchina, Chen King Chen Jaihan. Rizky Tiara sempat unggul di game pertama 22-20. Namun masukin game berikutnya, pasangan yang mulai diduetkan awal tahun ini justru lebih banyak bermain bertahan. Dominasi ganda Cina pun akhirnya tak terbendung dan menutup kemenangan ini melalui drama 3 game, 22-20, 13-21, dan 15-21 dalam waktu 57 menit. Hasil ini jadi kekalahan kedua beruntun Rizky Tiara atas Chen dan Jia. Hasil ini juga sekaligus memperpanjang rekor tanpa gelar Indonesia selama 8 tahun terakhir di ajang ini. Maria Febe Kusumastuti di sektor Tunggal Putri menjadi pembelutangkis Indonesia terakhir yang berjaya di Jerman pada tahun 2008 silam.